Intro Selamat datang di Tanah Melayu Saya Herlia Septina dari SMA 8 Mandau Selamat menyaksikan dan terus Indonesia Maju Saya Herlia Septina dari SMA Negeri 8 Mandau CGP Angkatan 6 Fasilitator Ibu Hernia Tibadrun Dan PP Ibu T.Y. Saily Saya sebagai guru penggerak mempunyai nilai-nilai yang pertama berpihak pada murid Bagi saya murid adalah ujung tombak keberhasilan pembelajaran saya Saya selalu menanyakan kebutuhan setiap murid Memberikan suasana dan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan Itu adalah hal penting bagi saya Yang kedua, saya mempunyai nilai mandiri Saya tidak bergantung pada orang lain dan mempunyai inisiatif sendiri Untuk mengikuti berbagai pelatihan, diklat, dan kegiatan lain yang positif Untuk mendukung pekerjaan saya sebagai pendidik Dan nilai berikutnya adalah reflektif Saya selalu melakukan refleksi dari apa yang sudah saya lakukan Memetakan keuntungan dan kerugian yang dicapai dari apapun pekerjaan yang saya lakukan Nilai berikutnya adalah kolaboratif Sebagai mahluk sosial, saya tidak mungkin bisa hidup tanpa bantuan orang lain Oleh karena itu, kolaborasi dengan semua pihak saya lakukan Dalam menjalankan program-program saya Maupun program sekolah Maupun dari dinas pendidikan Untuk pendidikan yang lebih baik Dan nilai selanjutnya adalah inovatif Saya menerapkan berbagai metode dan media pembelajaran Untuk mentransfer ilmu kepada siswa Dengan menggunakan media digital Contohnya quizzes, jumpboard, google site Dan banyak halnya untuk menginovasi pembelajaran yang saya lakukan Di samping itu, saya juga mempunyai program literasi sekolah Program itu untuk meningkatkan kemampuan literasi setiap warga SMA Negeri 8 Mandau Rencana yang akan dilakukan 3 tahun ke depan Saya akan mempraktekan peran dan nilai guru penggerak di lingkungan sekolah Maupun di komunitas MGMP yang saya ikuti selama ini Ataupun komunitas praktisi pada kegiatan setiap bulannya Selanjutnya, saya akan lakukan banyak kegiatan di sekolah Di antaranya membimbing siswa dalam mengikuti berbagai macam kegiatan Baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah Yang bisa membentuk jiwa kepemimpinan bagi mereka Saya juga akan melakukan berbagai program Sebagai ketua literasi SMA Negeri 8 Mandau Dan tim perpustakaan Yang tentunya mempunyai banyak program yang harus terrealisasi Dan sangat membutuhkan kolaborasi dari semua pihak yang ada di sekolah Maupun pihak di luar sekolah sebagai rekanan sekolah Selanjutnya, dengan didasari nilai pelajar Pancasila Memberikan suasana belajar yang menyenangkan untuk menumbuhkan motivasi pada anak Itulah sangat penting Saya juga akan belajar berkolaborasi dengan rekan sejawat Merefleksi diri, mencari kekurangan yang nantinya akan menuju sebuah kesempurnaan Terima kasih atas semua perhatiannya dan mohon maaf jika ada salah kata Bangun rumah dengan batu batang Akan banyak pengeluaran yang muncul Apapun yang menjadi cita-cita kita Semoga kelak bisa terkabul Salam dan bahagia Terima kasih atas semua perhatiannya dan mohon maaf jika ada salah kata-cita kata-cita kita